Hai pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan tool dasar untuk membuat objek pada aplikasi CorelDRAW pada aplikasi ini saya menggunakan versi X5 tapi kita nanti bisa menggunakan aplikasi dengan versi yang lebih tinggi atau versi yang lainnya di bawahnya sambil nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja tool kita akan coba membuat logo Android dimana logo Android Oke pada dasarnya bentuknya adalah seperti ini kita bisa coba proses Google Android Oke hanya berwarna hijau dia hanya menggunakan setengah lingkaran kemudian ada dua objek yang tinggal sini kemudian ada rectangle 4 untuk dua tangan dan dua kaki langsung saja kita coba di aplikasi CorelDRAW pertama kita coba bikin kepala karena kepala itu nanti bentuknya adalah setengah lingkaran kita menggunakan red ellipse tool cara menggunakannya adalah dengan jarak klik kemudian geser mausnya untuk membuat bentuk yang simetris kita bisa menekan tombol shift dan kontrol jadi ketika kita tekan tombol kontrol bentuknya akan simetris ketika kita klik tombol kita tekan tombol shift maka titik pertama kita melakukan klik itu akan jadi pusat objek kita nanti kita boleh hanya menggunakan kontrol objek saja misalnya seperti ini kalau sudah kita tinggal lepas yang di lepas kliknya dulu baru kontrolnya pas kliknya kontrolnya lepas ini adalah satu lingkaran penuh kalau kita mau bikin setengah lingkaran kita bisa menggunakan bentuk or sorry opsi Pai opsi Pai ini dia menggunakan berapa derajat yang bisa nanti kita potong misalkan kita mau setengah lingkaran kita potong objeknya jadi seberus delapan puluh oke benar-benar seperti ini oke selanjutnya untuk bentuk badannya kita menggunakan rectangle tool rectangle tool juga sama kita zoom dulu bisa menggunakan scroll pada mouse untuk melakukan dan zoom oke sementara kita tempelkan dulu enggak papa nanti tinggal kita geser saja kita coba bikin badannya oke segini cukup kalau sudah pindah lagi ke picture objek ini nanti kita geser ke bawah bisa menggunakan arrow key yang ada keyboard atau dengan klik biasa digeser nah agar proses pergeserannya hanya atas bawah atau kiri kanan kita bisa melakukan penekanan pada tombol shift seperti ini kita buat objek lagi yang sama untuk bagian bawahnya kenapa harus bikin dua karena kalau kita lihat yang sudut atas itu lancip sedangkan yang bawah tumpul sebenarnya kita bisa menggunakan satu objek cuman itu akan kita bahas di tutorial selanjutnya kita coba bikin dua dulu bagaimana caranya bikin sudut ini jadi lengkung sudutnya biar enggak lancip kita menggunakan round corner kemudian kita naikkan corner radiusnya dengan cara klik atau bisa dengan kita masukkan manual misalkan 5 kita enter oke bentuknya seperti ini nanti untuk pewarnaan kita coba pewarnaannya nanti di belakang setelah objeknya sudah hampir jadi selanjutnya kita coba bikin tangan kita juga menggunakan rectangle kita bikin oke kita atur biar ada jarak biar posisi atasnya sama kita bisa tarik garis bantuan dengan klik di rulernya kemudian kita geser turun ini nanti garis bantunya bisa kita pakai untuk meluruskan objek oke setelah itu sama round corner nya misalkan kita masukkan 4 biar nanti bentuknya sama dengan objek yang kita tiru kita copy objeknya ke sebelah sini bisa dengan cara ctrl C kemudian ctrl V objeknya kita geser gunakan kontrol agar objeknya geser hanya ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah saja kalau sudah lepas kemudian kita tinggal bikin kaki kaki juga sama sebenarnya kita bisa menduplikasi ini saja ctrl C ctrl V kemudian masukkan ke sini yang ini yang ini juga ctrl C ctrl V geser kesini pakai tombol kontrol biar gesernya bagus oke kemudian di bagian kepala kita bikin mata dan antena bikin mata sama kita tinggal bikin pakai ellipse kemudian kita copy ctrl C ctrl V kita geser oke kita atur kalau sudah tinggal bikin antena antena juga sama kita coba bikin pakai ini agak kecil aja masukkan round corner nya juga oke kalau sudah bagaimana cara muternya cara muternya cara muternya kita menggunakan pick tool atau sebenarnya bisa pakai ini cuman nanti hasilnya kita susah maturnya kita bisa pakai tool saja klik objeknya sekali nanti ada nut yang seperti ini temi temi ini klik sekali lagi nanti dia akan berubah ke mode rotate oke pindahkan midpointnya ke bagian bawah kemudian kita putar untuk muter objek kita bisa menggunakan row yang ada di samping oke seperti ini kalau sudah klik sekali lagi kita duplikat ctrl C ctrl V kita geser ke sebelah sini kemudian kita flip kita mirror mirror kiri kanan seperti ini kita geser lagi kita samakan posisinya seperti yang sebelahnya oke kalau sudah objeknya sebenarnya sudah jadi tinggal kita kasih warna pada corel draw sendiri mode pewarnaan ada dua macam yaitu mode pewarnaan untuk outline atau garis luarnya dan fill untuk bagian dalamnya untuk membuat warna pada bagian dalam kita klik objek yang akan diwarnai kemudian klik di panel warna kalau panel warnanya tidak muncul kita bisa memunculkan dengan cara klik menu windows kemudian color pallets kita pilih default pallets atau bisa CMYK atau RGB kita coba pakai yang RGB kita coba pakai yang ini klik kemudian yang ini juga atau kalau kita mau mewarnai semua objek ini dengan warna yang sama kita bisa melakukan blocking pada semua objek dengan cara aktifkan dulu pick tool kemudian klik di bagian luar sini geser kalau semua objek sudah terseleksi seperti ini kita tinggal klik panel warna untuk mata kita menggunakan warna putih kemudian gini bagaimana cara menghilangkan garis hitam di samping objek ini sama caranya kita blok dulu kita hilangkan ini adalah warna outline warna hitam ini outline untuk menghilangkan warna outline kita bisa klik juga di panel warna tapi kliknya menggunakan klik kanan dengan syarat objek yang akan dihilangkan warnanya atau ditambahkan warnanya harus terlebih dahulu diklik atau diaktifkan oke kita blok kemudian klik kanan disini no color oke sudah demikian tutorial untuk pembuatan objek dasar pada coreldraw menggunakan tool-tool dasar sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati